Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik pejuang Olimpiade Biologi Selamat bergabung di Youtube Channel Kak Citra Jadi, karena beberapa pekan ini Kita sudah sulit untuk bertemu secara langsung Untuk persiapan Olimpiade Makanya Kak Citra membuat video ini Agar kalian tetap bisa belajar dari rumah Nah, di kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Soal Olimpiade Biologi OSK 2018 nomor 1 Langsung saja kita cek soalnya Nah, soal nomor 1 Ilmuwan yang termasuk pendukung Teori abiogenesis adalah A. Miller B. Francisco Reddy C. Lazarus Palanzani Atau D. Nedam Sudah tahu jawabannya? Ya Jawaban yang benar adalah D. Nedam Miller adalah pendukung teori evolusi kimia Sedangkan Francisco Reddy dan Lazarus Palanzani Adalah pendukung teori biogenesis Nah, Nedam adalah pendukung teori abiogenesis Ketiga jenis teori ini Sebenarnya adalah materi tentang Asal-usul kehidupan Teori asal-usul kehidupan Nah, materi ini penting untuk kalian pelajari lebih jauh Karena biasanya setiap tahun akan ada soal dari topik ini Hanya saja mungkin akan sedikit berbeda Misalnya, tahun depan mungkin akan ditanyakan tentang teori biogenesis Atau tentang percobaan Lazarus Palanzani Atau mungkin juga tentang teori evolusi kimia Intinya, kalian harus benar-benar paham tentang perbedaan dari ketiga jenis teori ini Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ketiga jenis teori asal-usul kehidupan Yang pertama ada teori abiogenesis Lalu ada teori biogenesis Dan juga teori evolusi kimia Kita mulai dari teori abiogenesis Ada tiga orang ilmuwan yang mendukung teori abiogenesis ini Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa Makhluk hidup berasal dari benda mati Jadi, kalau mau ingat Apa sih teori abiogenesis itu? Tinggal lihat saja namanya Jadi, di sini ada huruf A A itu bermakna tidak A tidak Bio hidup dan genesis pembentukan Jadi, teori abiogenesis adalah Pembentukan makhluk hidup dari benda mati Nah, ketiga ilmuwan ini adalah pendukung dari teori abiogenesis Yang pertama adalah Aristoteles Aristoteles menyatakan bahwa Makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi berasal dari benda mati Dari mana asal dari pernyataan Aristoteles ini? Ini asalnya adalah dari pengamatan sehari-hari Misalnya, setelah ada hujan yang lebat, kemudian ada lumpur Dari lumpur itu muncul kata Selain itu, dari tanah diamati muncul cacing Lalu dari daging yang membusuk muncul belatung Karena itu, Aristoteles mengemukakan atau menyimpulkan bahwa Makhluk hidup itu berasal dari benda mati Nah, selanjutnya Dukungan terhadap teori abiogenesis Juga datang dari Antoni van Leeuwenhoek Saat ia menemukan mikroorganisme Dalam air rendaman jerami Dengan menggunakan mikroskop yang dia temukan Para pendukung abiogenesis Menyatakan bahwa Mikroorganisme tersebut berasal dari jerami yang membusuk Aristoteles mengemukakan pendapatnya tentang teori abiogenesis Sekitar 300 tahun sebelum masehi Dan teori ini masih diyakini oleh masyarakat hingga abad ke-17 Jadi, teori ini bertahan sekitar 2.000 tahun Bayangkan, sekitar 2.000 tahun orang-orang menganggap Atau percaya bahwa Makhluk hidup itu berasal dari benda mati Selain itu Salah satu ilmuwan yang tadi sudah kita jawab adalah John Needham Bagaimana percobaan John Needham Yang mendukung teori abiogenesis ini Jadi, John Needham melakukan percobaan Dengan merebus kaldu Yang dimasukkan ke dalam wadah selama sekitar 30 menit Kemudian menutupnya dengan gabus Oke, jadi ini ada gambarnya Gambarnya agak sedikit kabur Tapi intinya adalah Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa Percobaan John Needham itu Ada kaldu yang dipanaskan selama 30 menit Kemudian ditutup dengan gabus Nah, dalam waktu beberapa hari Dari kaldu yang sudah dipanaskan itu Ditemukan adanya bakteri Nah, sehingga Dalam hal ini mikroorganisme ya Nah, sehingga John Needham Mengambil kesimpulan bahwa Mikroorganisme tersebut Berasal dari kaldu Karena Sudah dipahami bahwa Proses boiling Atau proses Pemanasan dari kaldu itu Dapat membunuh mikroorganisme Tetapi Tanpa John Needham sadari Ternyata Waktu yang digunakan Untuk Memanaskan Kaldunya itu Tidak cukup Untuk Membunuh Semua Mikroorganisme Itulah Alasan Kelemahan Dari percobaan John Needham ini Selain itu Kelemahan lainnya Karena setelah dipanaskan Ditutup dengan Gabus Bisa jadi Ada kontaminasi Dari gabus tersebut Selain tentu saja Karena Pemanasannya juga Tidak cukup lama Selanjutnya Kita akan bahas tentang Teori Biogenesis Nah Teori biogenesis ini Mengemukakan bahwa Makhluk hidup Berasal dari Makhluk hidup Sebelumnya Tiga ilmuwan yang Mendukung teori ini Adalah Francisco Reddy Lazarus Palanzani Dan Louis Pasteur Nah Hal penting yang perlu Kalian ketahui Adalah Apa sih Perbedaan Dari Percobaan Ketiga ilmuwan ini Karena Soalnya Bisa saja Menampilkan Gambar Percobaan Lalu Menanyakan Tentang Siapa ilmuwan Yang melakukan Percobaan itu Oke Kita mulai dari Percobaan Francisco Reddy Coba Perhatikan Perangkat Percobaan Francisco Reddy Yang ditampilkan Pada gambar ini Reddy Menggunakan Daging segar Yang diletakkan Di dalam Tiga tabung Seperti yang bisa Kalian lihat Di sini Dan Masing-masing Tabung Memperoleh Perlakuan Yang berbeda Tabung Pertama Dibiarkan Terbuka Tabung Kedua Ditutup Dengan Kain Kasa Sehingga Masih ada Udara Yang bisa Lewat Sedangkan Tabung Ketiga Ditutup Rapat Nah Setelah Beberapa Hari Francisco Reddy Mendapatkan Hasil Eksperimen Yang Tentu saja Berbeda Pada Ketiga Jenis Wadah Ini Ternyata Di tabung Pertama Ditemukan Banyak Belatung Di tabung Kedua Sedikit Belatung Khususnya Pada Kain Kasa Sementara Di tabung Ketiga Sama Sekali Tidak Ada Belatung Nah Dari Eksperimen Ini Francisco Reddy Kemudian Membuat Kesimpulan Bahwa Belatung Yang Terdapat Pada Daging Berasal Dari Telur Telur Lalat Yang Ditinggalkan Pada Saat Lalat Tersebut Hingga Pada Daging Yang Membusuk Nah Karena Percobaan Ini Francisco Reddy Menyanggah Bahwa Belatung Yang Ditemukan Pada Daging Yang Membusuk Itu Berasal Dari Daging Atau Berasal Dari Benda Yang Tidak Hidup Belatung Ini Berasal Dari Telur Lalat Sehingga Francisco Reddy Menyimpulkan Bahwa Makhluk Hidup Itu Berasal Dari Makhluk Hidup Sebelumnya Selanjutnya Kita Bahas Tentang Percobaan Lazarus Palanzani Jadi Sebenarnya Lazarus Palanzani Melakukan Percobaan Untuk Menyanggah Kesimpulan Dari John Nidam Kalau Kalian Masih Ingat Penjelasan Sebelumnya John Nidam Memanaskan Kaldu Selama 30 Menit Kemudian Dari Kaldu Yang Dipanaskan Karena Tidak Cukup Lama Memanaskan Kaldunya Setelah Beberapa Hari Ditemukan Adanya Mikroorganisma Lalu John Nidam Menyimpulkan Bahwa Mikroorganisma Tersebut Berasal Dari Kaldu Dengan Kata Lain Makhluk Hidup Berasal Dari Makhluk Tidak Hidup Nah Bukan Makhluk Tidak Hidup Ya Benda Mati Jadi Makhluk Hidup Berasal Dari Benda Mati Itu Kesimpulan Dari John Nidam Lalu bagaimana Lazarus Palanzani Menyanggah Kesimpulan Nedam Tadi Spalanzani Mendidihkan Kaldu Lebih Lama Lalu Ditutup Sehingga Benar-benar Tidak ada Kontaminasi Dari luar Disini Kita lihat Percobaannya Jadi pada Labu Yang Dididihkan Kemudian Dibiarkan Terbuka Setelah Beberapa Lama Diamati Adanya Pertumbuhan Mikroorganisma Sedangkan Pada Labu Yang Dididihkan Cukup Lama Sehingga Semua Mikroorganismenya Mati Lalu Ditutup Rapat Sehingga Tidak ada Kontaminasi Dari luar Setelah Beberapa Hari Tetap Tidak Ditemukan Adanya Pertumbuhan Mikroorganisma Sehingga Lazarus Palanzani Menyimpulkan Bahwa Mikroorganisma Yang Ditemukan Pada Labu Itu Karena Adanya Kontaminasi Dari Debu Yang Terbawa Oleh Udara Memasuki Labu Dengan Demikian Lazarus Palanzani Menyanggah Kesimpulan Dari John Nedam Tapi Pertanyaannya Apakah Percobaan Lazarus Palanzani Ini Cukup Untuk Mematahkan Teori Abiogenesis Jawabannya Adalah Tidak Karena John Nedam Kembali Menyanggah Bahwa Oh Pada Percobaan Lazarus Palanzani Tidak Ditemukannya Mikroorganisma Pada Labu Yang Tertutup Itu Karena Daya-daya Kehidupan Yang dibawa Oleh Oksigen Itu Tidak Bisa Memasuki Labu Sehingga Mikroorganisme Atau Makhluk Hidup Tidak Bisa Ditemukan Pada Labu Tersebut Apa Yang Dilakukan Oleh Louis Pastur Untuk Menyempurnakan Percobaan Dari Lazarus Palanzani Jadi Louis Pastur Melakukan Percobaannya Dengan Menggunakan Labu Berleher Angsa Dengan Demikian Kaldu Yang Berada Di Dalam Labu Masih Dapat Terhubung Dengan Udara Prinsip Tabung Ini Adalah Udara Dapat Masuk Kedalam Tabung Tapi Debu Yang Terbawa Oleh Udara Itu Akan Tertahan Pada Leher Angsanya Di Bagian Ini Dengan Demikian Debu Tidak Akan Bisa Mengkontaminasi Kaldu Yang Sudah Dipanaskan Nah Disini Kita Bisa Lihat Ketika Kaldu Di Dalam Labu Dipanaskan Hingga Membunuh Semua Mikroorganisme Yang Ada Di Dalam Labu Meskipun Didiamkan Setelah Beberapa Hari Dan Meskipun Leher Angsa Ini Tidak Tertutup Kaldu Tetap Steril Dalam Artian Tetap Tidak Ada Pertumbuhan Mikroorganisme Sedangkan Apa Yang Terjadi Ketika Labu Yang Dipanaskan Kemudian Leher Angsanya Dipatahkan Akan Ditemukan Pertumbuhan Mikroorganisme Nah Karena Pematahan Dari Leher Angsa Ini Akan Membuat Kaldu Terkontaminasi Dengan Udara Yang Membawa Debu Sebagaimana Kita Ketahui Debu Sudah Membawa Mikroorganisme Maka Louis Pastur Menyimpulkan Bahwa Mikroorganisme Yang Ditemukan Pada Kaldu Ini Berasal Dari Mikroorganisme Di udara Yang Terbawa Bersama Debu Bukan Dari Kaldu Itu Sendiri Sehingga Percobaan Louis Pastur Ini Pada Akhirnya Bisa Mematahkan Teori Abiogenesis Nah Dari Percobaannya Louis Pastur Akhirnya Menyimpulkan Bahwa Kehidupan Itu Berasal Dari Kehidupan Sebelumnya Nah Tiga Teori Ini Yang Perlu Kalian Hafalkan Juga Terkait Teori Biogenesis Omnivifum Ex Ovo Setiap Makhluk hidup Berasal dari Telur Omnivifum Ex Vivo Setiap Telur Berasal dari Makhluk hidup Dan Omnivifum Ex Vivo Setiap Makhluk hidup Berasal dari Makhluk hidup Itulah tadi Pembahasan kita Tentang Teori Asal Usul Kehidupan Semoga Kalian bisa Paham Poin-poin Penting Tentang Ketiga Teori Tadi Mulai Dari Teori Abiogenesis Teori Biogenesis Dan Teori Evolusi Kimia Kalau Misalnya Kalian Punya Pertanyaan Boleh Tinggalkan Komentar Dan Insyaallah Saya akan Mencoba Menjawab Pertanyaan Kalian Kita bisa Berdiskusi Lebih jauh lagi Sampai Jumpa Di Pembahasan Pembahasan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh